di ujepan kita wan batamol atau obama teman-teman halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel youtube saya herman entertainment nah teman-teman di video kali ini kita akan melihat jalan yang lagi viral dan baru teman-teman yang ada di kota batam ini sih sebenarnya jalan lama tapi diperbarui lagi jadi kita akan melihat suasana jalan ini ya di sore hari ini jadi kita disini akan belok kanan nah jadi teman-teman kalau untuk jalan ini ya atau pendestrian ini yang ada di sebelah kiri kita atau trotoar ini ya ini kemarin sudah diresmikan sama bapak wali kota bapak rudy dan saya pun taunya kalau ini sudah diresmikan tau di ig teman-teman atau di instagram ya nah jadi untuk jalan atau trotoarnya ini memang sudah bagus banget ini ya dan sudah diresmikan jadi kita disini akan belok kanan dulu seperti apa sih suasana sekarang atau kondisi sekarang ya setelah diresmikan apakah masih ada pengerjaan atau gimana saya lihat atau kita lihat bareng-bareng teman-teman nah jadi kalau di depan sini kita akan belok kanan ya kita belok kanan dulu oke disini seperti ini dan ini sudah siap mungkin ya karena memang untuk jalan ini atau untuk trotoarnya ini sudah diresmikan teman-teman ya sama bapak wali kota jadi ini mungkin sudah seperti ini ya sudah siap mungkin ya sudah 100% dan di depan sini kita akan belok kiri dulu dan di sebelah kanan kita ini ini adalah lapang futsal ikan daun dan sebenarnya kemarin videonya sudah saya buatkan teman-teman teman-teman audionya ya tidak masuk jadi saya buatkan lagi yang terbaru dan cuaca lagi mendung nah jadi disini di sebelah kiri kita ini sudah ada yang nongkrong sudah ada yang duduk-duduk dan bisa teman-teman lihat juga di sebelah kanan kita ini ada masakan padang bundokan duang disana ada bangunan tinggi dan tidak ketinggalan disitu ada BP Batam dan saya berharap sih di sebelah kanan kita ini akan ada gedung ya gedung tinggi biar tambah kering teman-teman sudah saatnya kota Batam membangun gedung-gedung tinggi dan kemarin juga saya ya ini saya lihat di IG juga kalau di bengkong laut katanya nanti akan ada bangunan megah juga teman-teman kita lihat aja ya nanti ya seperti apa kalau sudah jadi kita akan gaspol nge-vlog di bangunan tersebut nah jadi di sebelah kiri kita ini ada BP Batam kalau di sebelah kanan kita ini ada Jasara Harja jadi kita santai aja disini ada rambu-rambu di larang parkir pas di sebelahnya BP Batam tapi malah banyak yang parkir nah disini masih tahap pengerjaan nah kemarin disini tempat peresmiannya teman-teman dan Bapak Wali Kota juga sudah jalan mencoba jalan-jalan jadi rotoarnya ini oke kita akan muter dulu sekali di bundarannya ini ini adalah bundaran BP Batam karena memang di Batam Center ini kalau gak salah ada 3 bundaran atau 4 ya dan ini adalah salah satu bundaran paling gede ya disini khususnya di Kota Batam wow dan disini jalannya aduh di depan kita ada Hotel Haris dan ada One Residence juga di depan kita tidak ketinggalan ada museum Raja Ali Haji nah disini dilarang parkir sepanjang jalan ini tapi itu tidak berguna untuk yang apa ya tidak berguna buat yang parkir di sebelah sini atau di jalan ini walaupun ada rambu-rambu itu cuma sekedar rambu-rambu teman-teman mungkin perlu ditegur juga ya atau ada peneguran dari Bapak pemerintah kita nah bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ini banyak yang sedang parkir dan bisa teman-teman lihat juga di sebelah kanan kita ini ada Mega Mall kalau di sebelah kiri sini ada pelabuhan ferry bottom center dan ini adalah video kesekian kalinya teman-teman saya disini ya karena memang seperti janji saya setiap minggunya akan saya update terus suasana terkini atau atau kondisi terkini ya untuk jalan ini dan kebetulan sekarang sudah siap dan sudah di resmikan selamat nah jadi disini ada lampu merah dan kita disini akan belok kanan selamat nah kalau kita perhatikan teman-teman di sebelah kanan kita ini ya disini ada imigrasi jadi buat teman-teman mungkin yang pengen membuat paspor ya silahkan datang ke sini teman-teman dan juga kebanyakan kebanyakan teman-teman saya kalau mau pergi ke luar negeri buat paspornya di belakang padang juga karena disana juga ada imigrasi juga karena katanya disana itu murah dan cepat juga katanya karena saya belum pernah buat disana dulu itu saya buat di Surabaya waktu saya mau ke Malaysia karena saya pernah ke Malaysia dan untuk di Batam juga saya pernah teman-teman cuma saya nyuruh sama orang jadi ya kayak tekong gitu lah teman-teman kalau di bahasa kampung saya tekong ya oke kita disini belok kanan jadi ini adalah jalan jenderal Ahmad Yanni nah kalau untuk jalan ini sih yang membuat cantik ya ini pohon-pohon yang disebelah kanan kita ini teman-teman ini kayak pohon-pohon yang apa ya kayak pohon pinang tapi bukan disini ada hotel santika tapi kalau untuk jalan di kota Batam kalau dikasih ini memang cantik ya cuma tidak cocok kayaknya kalau semuanya dikasih pohon seperti itu oke dan kita sekarang sudah berada di sebelahnya BP Batam lagi nah jadi kalau di video yang tadi kita dari arah atau jalur sebelah kanan teman-teman di sebelah kanan kita ada pos Indonesia nah jadi seperti inilah suasana jalan di sebelah kiri kalau biasanya kita membuat video di sebelah kanan terus jalur sebelah kanan dan ini adalah video pendek dari saya semoga teman-teman terhibur dan buat teman-teman juga ya yang menonton video ini semoga dalam lindungan Allah subhanahu dan rezekinya selalu dilimpahkan atau dimudahkan teman-teman dan pastinya yang paling utama semoga sehat selalu amin ya rabbal alamin dan sekarang ini sudah jam 5 atau jam 17 00 cuaca kota patah masih mendung ini sepertinya menyeluruh mendung semua gak ada yang biru-birunya gak ada ini putih gelap teman-teman oke disini kita velo kiri dan di depan kita juga ini ada bundaran dan tidak ketinggalan di sebelah kiri kita ada bangunan tinggi juga nah ini ada bundaran dan untuk bundarannya ini memang cantik ya ada air mancurnya gitu oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam herman entertainment di depan kita ada hotel sahid bottom center di depan kita